Undangan yang kita terima, yang kita lihat itu adalah pelaksanaan Bilkadeh di Manu Jaya. Terus? Gimana? Iya, sekarang kan saat ini kita rapat. Ingkon, berbarangan dengan kunjungan Dewan. Dalam rangka Komisi Satru melihat persiapan Bilkadeh. Nah, mumpung ada Dewan, nah iya kita ajak, Sir Ingadung, ke warga kita, biar ngusur apa-apa. Nah, iya warga kita, mumpung ada Dewan, kapan kita mau didatengin Dewan? Makanya, ya mengharir bawah ini kita minggong, ya kita sampaikan keluarga, jadi sampaikan secara komprehensif lah. Dewan ini orang tua lah, orang tua juga. Ya iya kan ini kan komisinya, komisi satu, yang punya anggaran, yang dibawa keuangan sama pemerintahan. Ya cocok kan, kalau keuangan kan dia yang membawanya. Ya mudah-mudahan usulan kita, main kali jambe, yang ini-ini, ini. Menterah kerjanya mudah-mudahan bisa direalisasikan, walaupun beliau adalah, apa, Dewan-Dewan, adidapil empat, adidapil empat, tetap-tetap. Beliau itu kan Dewan-Dewan kita. Nah, Pak Cammat sedikit nih Pak Cammat, terkait permasalahan sampah ini kan memang sumbernya kan dari Bekasi Kota ya. Ya kita ya, kita kalau main menyalahkan kan ya tidak akan berhenti-berhentinya, enggak akan selesainya. Tapi pada dasarnya lah, kita bareng-bareng, jangan buang sampah kekali, ente biar dia buah kan. Jadi sekarang aja gue mau kali jambe, nolong sor lagi, no ambles. Solusinya gimana? Apaan? Ya solusinya tadi, ya kita mohon jembatan ini untuk di, apa, kalau bisa mah ya udahlah, jangan ada lagi gorong-gorong APM 5, gorong-gorong itu, ya disesuaikan. Terus kalau terkait keli jambe ini kan menyangkut dari Bekasi Kota nih, ada nggak komunikasi intensif? Sudah, kita sudah komunikasi dengan, apa, pemerintah kota melalui Camat, Mustika Jaya, kita bareng-bareng lah, satu menghimbau. Kedua ya memang, ya sampah ini juga kan kalau di Mangunjaya ini kan belum tentu juga kan sampah kiriman dari kota, bisa aja dari kiriman dari, apa, desa-desa sebelumnya. Tetapi kalau yang dari Jatimul, ya lambang sehari, otomatis kan sampahnya yang ujung sana karena perbatasan dengan kota. Dan tidak mau nutup kemungkinan juga sampah ini lambang, apa, dari di Mangunjaya ini, sampah kiriman dari kota juga. Kota juga. Kita juga, ya inilah, mari kita bareng-bareng aja. Tapi intinya memang sudah ada komunikasi intensif ke sana ya, dengan pihak kota ya. Iya, kita, kita bareng-bareng, kita cari solusi yang terbaik. Nah maksudnya ini di Musrembang besok, kita berharap untuk Kali Jambe, ya kalau bisa ya kita buat kayak banjir kanal lah kan kanan kirinya jalan. Pemperkiran, itu berapa? Untuk kesananya? Iya, kalau misalnya jalan, apa, ngantaran mah kan PUTR aja lah. Oh, disilahkan kepada mereka. Caman mah misalnya musulin aja. Terus kalau dari Bekasi Kota sendiri ada kontribusi juga untuk penanganin, untuk kerjasama dalam penanganan Kali Jambe ini? Iya, dia kan mereka kemarin waktu itu, setelah abis bencana kan Pak Wali Kota ini panggil Pak Prezi deh. Salah satunya juga itu kan buat Kali Bekasi kan yang otomatis kan mengarahnya ke Tambun Utara juga. Nanti dampaknya juga mungkin bisa ke sana. Tapi udah ada sinyal dari Bekasi Kota itu untuk berikan kontribusi? Terus secara langsung, ya kita belum tahu ya, tapi jangan tanya ke dinas terkaitnya. Oh gitu ya. Ya, PUTR. Tartik. Oh, oke. Pokoknya, lewat itu orang tua kita, Pak.